Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua pecinta sinetron love story the series dimana pun kalian berada Tentunya jumpa lagi dengan mas Mewin Sarmin yang akan membahas satu alur cerita yang datangnya dari love story the series ya guys Yang mana di episode sebelumnya kita disajikan dengan adegan-adegan yang bikin kita semua darting abis nih guys ya Ya apalagi kita bakalan disajikan dengan adegan yang bikin semua penonton bapak abis nih guys Dan di adegan sebelumnya kita juga disajikan dengan adegan-adegan si Tengil Seira yang mencoba untuk menggoda imannya Kendra Wilantara ya guys Tentunya untung saja Ken yang saat itu tidak tergoda imannya oleh si Seira tersebut ataupun si Kudanil ya Tapi sebelum lanjut ke pembahasan alangkah baiknya nih guys Bagi kalian yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini Silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini ya guys Dan kita juga bakalan disajikan dengan kakak Haiko Fenderpeken yang bakalan muncul di LTS kesayangan kita nih guys Kita doakan agar kakak Haiko Fenderpeken menjadi orang baik ataukah menjadi antagonis Ya disini mas Mimin bakalan memprediksi kakak Haiko ya guys Yang akan tayang di Love Story The Series ya Tentunya kakak Haiko bakalan menjadi kakak kandung Ya kemungkinan yang akan terjadi nih guys ya Menjadi kakak kandungnya Maudie Tentunya saat ini kakak Haiko Fenderpeken bakalan di posisi orang yang membela Ken dan Maudie tuh Dan di episode sebelumnya juga kita disajikan dengan adegan yang mana si Agil tuh guys Sudah meminum ramuan jamu dari si Kudanil Seira ataupun obat tidur ya Tentunya saat itu Agil pun tidak mengetahui bahwa teh yang sudah dibuat oleh si Seira tersebut Sudah diberi obat tidur Tapi sebelum lanjut Kita doakan juga buat pemain dan kru Sinetron Love Story The Series agar diberikan kesehatan ya guys Dan dimudahkan rezekinya Dan kita doakan juga supaya Sinetron Love Story The Series bertengker di rating nomor 1 Amin Dan di rating sebelumnya kita disajikan dengan yang mana pada saat Agil tidak sadarkan diri Dan tentunya si Seira tidak bisa tidur bersama Tante Anita dikarenakan Tante Anita ngoroknya keras banget tuh guys ya Dan tentunya si Seira boboknya dekat si Agil ya guys Dan tentunya kita juga disajikan dengan adegan-adegan yang bikin ubu banget atau romantis banget ya guys Dengan adegan Ken dan Maudie yang saat itu bercanda bareng ya Bercanda Ria tentunya ya guys ya Dan sebelum lanjut lagi Mas Mimin Sarmin ingin tahu nih guys Kalian penggemar Sinetron Love Story The Series dari daerah mana aja Silahkan absen di bawah kolom komentar ya Tujuannya agar tidak ada kesalahpahaman diantara kita Karena diisi video ini Mas Mimin Sarmin mengulas episode sebelumnya juga memprediksi episode selanjutnya Dan jika kalian menyukai dengan video ini berikan like-nya juga ya guys Dan tentunya kemesran Ken dan Maudie yang saat itu sangat bikin kita semua baper abis ya Dan kita juga disajikan dengan adegan-adegan Tante Anita nih guys Yang membicarakan tentang Youtuber Para Youtuber ya guys Tentunya Tante Anita tersebut sangat tergiur sekali tuh guys dengan Youtuber ya Dan di adegan sebelumnya juga kita disajikan dengan Tante Anita yang sudah memotret tentang si Agil dan si Seira Yang tidak sengaja mereka berdua tidak sadar bahwa Agil dan si Seira sudah bobok baleng Tentunya saat itu si Seira sangat terkejut dan kaget sekali tuh guys saat Tante Anita melihat Agil dan Seira sedang berduaan boboknya ya Tentunya mereka berdua bakalan dinikahin tuh Ya kemungkinan si Seira tidak bisa menolak ataupun mengelak lagi dari perihal mereka berdua ya guys Tentunya Tante Anita sudah punya bukti kuat untuk mempernikahkan antara si Seira dan si Agil Dikarenakan Tante Anita mempunyai foto Foto Satu foto maksudnya ya guys Tentang si Seira dan Agil yang saat itu sedang bobok baleng ya guys ya Tentunya Tentunya saat itu Tante Anita punya bukti kuat Untuk memberikan bukti-bukti tersebut Dan di adegan selanjutnya kita juga bakalan disajikan dengan Tante Anita nih guys Yang saat itu sedang melihat para konten-konten para youtuber ya Tentunya Tante Anita sangat tergiur banget tuh guys Dengan konten-konten para youtuber tentunya Tante Anita bakalan menjadi anak youtuber ya Hingga saat itu Tante Anita tergiur banget tuh Dengan perihal para anak youtuber yang gajinya ratusan juta ucap Tante Anita Dan di episode selanjutnya kita juga bakalan disajikan dengan Tante Anita nih guys Yang kemungkinan bakalan menjadi youtuber ya Tentunya saat itu Tante Anita sangat tergiur saat melihat konten-konten memasak Dan tentunya Tante Anita memasak kue dengan para si kembar ya Dan di adegan selanjutnya kita juga bakalan disajikan dengan kemarahan si Syaira Yang saat ini sangat marah dan murka sekali nih guys Dengan ia ketahui bahwa si Agil sudah memboboi si Syaira tersebut ya guys Dan kemungkinan yang akan terjadi Pak Renaldi tidak terima dengan perihal tersebut Dan tentunya Pak Renaldi bakalan laporan ke pihak yang berwajib bahwa si Agil bakalan dibawa ke kantor polisi Tetapi Tante Anita membelah koponakannya tersebut Dan kemungkinan Agil dan si Syaira berhasil untuk dimikahkan ya guys Dan di adegan selanjutnya kita juga bakalan disajikan dengan adegan-adegan yang bikin kita semua baper abis nih ya guys Tentunya saat ini Maudi yang sempat mendatangi rumah Tante Anita untuk menjenguk mamahnya ya Tentunya Maudi sangat menyayangi mamahnya tersebut ya guys Tentunya Maudi yang sangat kangen beratu kepada mamahnya Padahal mamahnya galak banget ya si mamah lampir tersebut Dan di adegan selanjutnya kita juga bakalan disajikan dengan adegan-adegan yang bikin kita semua darting Apalagi di episode sebelumnya kita disajikan dengan adegan Maudi yang saat itu sedang sendirian Dan ada satu orang yang sangat mencurigakan Yaitu tidak tahu siapa Tetapi Maudi saat itu diikuti oleh orang-orang yang tidak dikenal Tetapi tentunya saat itu Kendra Wilantara sudah berhasil Dan sempat datang cepat waktu untuk menolong Maudi ya guys ya Dan untuk rawa lurus terita yang selanjutnya jangan lupa untuk selalu saksikan terus Sinetron Love Story The Series yang tayang hanya di SJTV 1 untuk semua ya guys Dan disini waktunya Mas Mimin Sarmin pamit undur diri Apabila ada kesalahpahaman dan salah penyampaian Mas Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan ditutup wabillahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton